Dalam membatu penyusunan KLHS Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Rencana Pembangunan Jaga Menengah atau RPJMD tentang penetapan isu prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten Siak tahun 2021-2026 ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr. Randa Saji Arfan Usman dan didampingi Kepala Bapeda Kabupaten Siakuan Yunus. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat penyusun KLHS-RPJMD Kabupaten Siak melalui virtual. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS ini adalah untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jaga Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026. Melalui kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Randa Saji Arfan Usman mengapresiasi kepada pimpinan NGO internasional yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan KLHS dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Siak. Selain itu Saudara, Sekda Siak juga mengungkapkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan suatu wilayah dalam penyusunan kebijakan program pembangunan ke depan. Tim Liputan mengabarkan.